Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1157 Ketika Siamaitria membuka matanya, semua orang jelas merasa bahwa oranya telah berubah. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasa bahwa berdiri di depan mereka tampak seperti Buddha emas, dengan cahaya Buddha berkedip di tubuhnya. Semua orang merasa bahwa hati mereka ada di tenggorokan mereka, sulit untuk bernapas, dan mereka merasakan paksaan yang besar menyelimuti mereka. Mundur Cepat mundur Seorang tetua sekte mengingatkan semua orang dengan keras. Semua orang berhenti menyerang dan mundur. Tetapi pada saat semua orang mengungsi, menertawakan mulut Maitreya, dia membuat suara seperti lonceng besar dan lu besar. Om Kata itu jatuh, dan gelombang suara keemasan menyebar, menutupi ribuan orang yang mundur. Saat ketika suara jatuh dan gelombang suara menghilang, Paf-paf Ribuan orang yang mundur menyemburkan seteguk darah. Semua orang basah oleh keringat dingin, wajah mereka menjadi pucat, dan napas mereka menjadi sangat lemah. Mereka tiba-tiba merasa bahwa organ dalam dan tendon mereka rusak parah, dan mereka bahkan tidak dapat memobilisasi jejak teruki. Semua orang memandang Siaumaitreya dengan ngeri, dan mata mereka penuh kengerian. Kepala gendut itu baru saja mengeluarkan suara dan melukai mereka dengan serius. Tidak ada keraguan bahwa jika ini terjadi lagi, mereka semua akan terbunuh. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa orang asli tidak memindahkan benda asli dari awal hingga akhir, mereka hanya bermain dengan mereka. Mungkinkah ini kekuatan pemegang pedang? Untuk pertama kalinya, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas dan lebih intuitif tentang kekuatan pembawa pedang. Melihat kepala gemuk tua ini sekarang, mereka merasa seperti gunung yang tidak bisa ditembus. Pada saat ini, Siaumaitreya menghilangkan paksaan dan nafas dari tubuhnya, dan juga menghilangkan cahaya Buddha di tubuhnya, dan tiba-tiba menjadi biasa lagi, seperti seorang biksu biasa. Namun, ribuan orang ini tidak berani gegabah sama sekali, dan menatap Siaumaitreya dengan saksama. Tua kepala gemuk ini adalah biksu sejati, jika dia ingin bunuh diri dan orang lain, dia dan orang lain tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Tersenyum Maitreya menyatukan tangannya, melirik ribuan orang, dan berkata dengan lemah, Tuhan memiliki keutamaan hidup yang baik, Launa dapat memberimu kesempatan untuk berubah. Kali ini, Launa akan menyelamatkan hidupmu untuk sementara waktu. Jika ada waktu lain, jangan salahkan anak buah Launa karena tanpa ampun. Terima kasih telah berbelas kasih kepada para dewa dan biksu, saya tidak akan berani menunggu lebih lama lagi. Ribuan orang ini berbalik dan melarikan diri seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Baru setelah empat sekte utama pergi, orang-orang dari Istana Suanf, Sekte Taiyi, Pavilion Huoyun, dan keluarga York bergegas. Terima kasih atas bantuanmu. Liruohua, tetua kelima Istana Suanf, membungkukan tangannya dengan hormat. Jika bukan karena para dewa dan biksu yang datang untuk membantu, aku khawatir lebih banyak orang akan mati. Penatua keenam Feng Xinan juga membungkukan tangannya pada Siau Maitreya. Orang lain yang hadir juga membungkuk hormat dan mengucapkan terima kasih satu demi satu. Setiap donor, tidak perlu berterima kasih. Siau Maitreya menggelengkan kepalanya dengan lembut, alasan kekacauan ini awalnya disebabkan oleh kelalaian, pemegang pedang, kita. Tentu saja, ini juga yang sekuler dan kuno. Seni bela diri seharusnya. Namun, kekacauan ini akan berakhir di sini. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan melafalkan kitab suci Buddha di mulut Maitreya, cahaya keemasan berkedip di bawah kakinya, dan dia bangkit dari langit. Pengikut, kita akan membuat janji di masa depan. Setelah berbicara, sosok Siau Maitreya melintas, berubah menjadi pita emas, tersapu ke kejauhan, dan segera menghilang di depan mata semua orang. Semua orang melipat tangan mereka bersama-sama, dan membungkuk sedikit ke arah yang Maitreya tinggalkan. Penatua Li, Penatua Feng terima kasih semua telah datang untuk membantu keluarga York kami kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada York Tian Kuo. Sekarang setelah perang berakhir, mengapa Anda tidak beristirahat di sini selama beberapa hari sebelum pergi? York Tian Kuo berkata dengan keras. Tuan York sangat sopan. Li Ruohua menjawab, dan kemudian berkata, Sekarang perang baru saja berakhir, pasti ada banyak hal yang menunggu untuk kita tangani, jadi kita akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Feng Xinan juga membungkukan tangannya, dan kemudian orang-orang yang mengambil Istana Suanf pergi. Setelah itu, semua orang dari Sekte Tai dan Pavilion Huoyun juga menyapa dan pergi. Pada saat yang sama. Seni bela diri kuno. Lokasi Istana Suanf. Di atas alun-alun. Setelah Tian Dao mengeluarkan beberapa peringatan, dia menghilangkan paksaan dan dharma dari tubuhnya, dan kemudian menyimpan pisau besar hitam di tangannya. Semua orang tercengang, tidak tahu di mana Tian Dao meletakkan pisau besar itu. Namun, ketika seseorang memikirkan luasnya kekuatan ilahi dari Dao of Heaven, tidak mengherankan bagi semua orang tentang masalah ini. Setelah itu, sosok Tian Dao melintas dan mendarat dengan mantap di alun-alun. Melihat bahwa Dao Surgawi telah turun, orang-orang dari delapan sekte aliansi Istana Suanf muncul satu demi satu. Ren Shuihan membungkuk hormat dan berkata dengan tulus, Senior, atas nama semua murid dari delapan sekte besar, terima kasih atas bantuan Anda. Semua orang yang hadir mengucapkan terima kasih secara serempak. Meskipun Tian Dao terlihat sangat mudah, di dunia prajurit, usia tidak digunakan untuk menilai tinggi atau rendah, tetapi hanya kekuatan yang digunakan untuk menilai tinggi dan rendah. Kekuatan yang ditampilkan oleh Tian Dao cukup untuk meyakinkan semua orang dan memberi penghormatan. Terima kasih, itu tidak perlu. Karena Dewa Pedang mempercayakanku untuk menjaga stabilitas seni bela diri kuno dan dunia sekuler, maka aku secara alami harus bertanggung jawab atas masalah ini. Tian Dao melembaikan tangannya dengan santai, lalu berjalan menuju Harvey. Masa lalu, melihat Tian Dao berjalan ke arahnya, Harvey masih sedikit gugup. Bahkan jika Tian Dao terlihat biasa sekarang, dia terlihat seperti paman yang agak tampan. Namun, dia membuat Harvey merasakan tekanan. Dan tekanan semacam ini, saya hanya merasakannya dari master. Bantu aku berdiri. Harvey berkata kepada Jian Hen. Jian Hen dengan cepat membantu Harvey berdiri. Tian Dao berjalan di depan Harvey, memandang Harvey, dan berkata, Wah, aku sudah mendengar namamu selama ini, tapi sepertinya pertama kali bertemu secara resmi seperti ini hari ini? Benar. Harvey. Mengangguk sebagai jawaban. Meskipun dia sedikit gugup, ekspresinya tenang, tidak rendah hati atau sombong. Tian Dao tersenyum sedikit dan berkata, Gunung tai runtuh di depan Anda tanpa mengubah wajah Anda, mengetahui bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Bahkan di hadapan monster tua itu, Anda tidak menyerah. Anda layak menjadi seorang murid yang diajar oleh senior itu. Kamu benar-benar memiliki keberanian, memiliki keberanian. Harvey sedikit terkejut, senior, apakah kamu mengenal tuanku? Tentu saja. Tian Dao mengangguk, lalu menambahkan, aku sudah tahu sejak lama. Kalau begitu bandingkan aku dengan tuanku, siapa yang lebih kuat? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Han dan Crazy Blade juga mengangkat telinga mereka, ingin tahu jawabannya. Mereka semua tahu bahwa brater Harvey memiliki master, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat master brater Harvey. Namun, bisa mengejar murid seperti itu jelas tidak lemah. Tian Dao menghela nafas ringan dan berkata, Bagaimana saya bisa membandingkan dengan senior itu? Ranah senior itu saat ini pasti telah mencapai ketinggian yang tidak dapat saya capai. Tentu saja, jika saya benar-benar ingin bertarung dengan senior itu sekarang, sepuluh dalam trik, aku pasti akan kalah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang dan tercengang. Persetan. Crazy Blade tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Jian Han, Chen Woyu dan Baili Longyuan juga terkejut dan tercengang. Terutama orang-orang dari tujuh sekte lainnya memandang Harvey dengan kosong, terkejut. Kekuatan Harvey, mereka baru saja melihatnya, memang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa itu tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dan bahkan dapat menghancurkan banyak pembangkit tenaga listrik generasi yang lebih tua. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Tian Dao benar-benar mengatakan bahwa dia tidak dapat membuat sepuluh gerakan di tangan tuan muda ini. Lalu seberapa kuat tuan pemuda ini? Luar biasa. Namun, hanya ekspresi para tetua istana swanf yang tidak banyak berubah. Senior tua itu hanyalah eksistensi seperti dewa, dan mereka sangat jelas di hati mereka. Jika tidak, mereka tidak akan terluka parah oleh pedang senior tua saat itu, butuh bertahun-tahun untuk menyembuhkan cedera, dan itu membuat sulit bagi mereka untuk meningkatkan kultifasi mereka. Pada saat ini, Harvey juga terpana, dan jantungnya tidak bisa menahan detak lebih cepat, dan badai muncul di hatinya. Seberapa kuat tuannya, bagaimana dia bisa membiarkan Dao Surgawi yang tirani mengatakan hal seperti itu? Dalam sepuluh gerakan keberadaan macam apa itu? Untuk pertama kalinya, Harvey merasa bahwa tuan yang arogan, mendominasi, dan arogan yang tidak mematuhi aturan apapun menjadi semakin aneh dan misterius di hatinya. Bab 1158 Ada apa, nak, melihat ekspresimu, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat tuanmu? Tian Dao mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat guru, dan saya belum pernah melihatnya melakukan pukulan serius. Harvey mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya, singkatnya, Dimanapun saya tumbuh dewasa, saya akan digunakan oleh guru. Dan memukul dengan satu tangan. Tian Dao menepuk bahu Harvey dan berkata sambil tersenyum, Nak, bekerja keras, jika kamu ingin mengejar tuanmu, masih ada jalan panjang. Aku akan bekerja keras. Harvey mengangguk penuh semangat. Ngomong-ngomong, nak, apakah kamu benar-benar tidak mau bergabung dengan pemegang pedang, kami? Tian Daud cemberut, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir King San, Qian Ning dan Yun Fan bukanlah lawanmu. Ini. Harvey menggaruk kepalanya, Senior, saya harus memikirkan masalah ini lagi. Seperti saya orang seperti ini selalu digunakan untuk kebebasan, dan jika seseorang tiba-tiba menahan saya, saya tidak akan terbiasa. Mendengar ini, para murid dari berbagai sekte yang hadir terdiam. Hari ini mereka telah melihat bahwa meskipun hanya ada sepuluh pemegang pedang, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah organisasi terkuat di tanah Shenzhou. Itu hanya jalan surga, dan itu akan membanjiri para pahlawan dan membuat semua orang harus menyerah. Satu Dao surgawi sudah sangat kuat, saya khawatir sembilan orang lainnya tidak akan lemah. Dapat diundang oleh Tian Dao untuk bergabung dengan pembawa pedang jelas merupakan sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang saat ini. Tapi anak ini bahkan berkata untuk memikirkannya. Mungkinkah para jenis jahat ini berpikir secara berbeda dari orang biasa? Tian Dao tersenyum, kamu benar-benar memiliki keperibadian? Oke, aku tidak memaksamu, belum terlambat untuk bergabung denganmu ketika kamu mengetahuinya. Singkatnya, pintu, pemegang pedang, saya akan selalu terbuka untuk Anda. Mendengar ini, semua orang yang hadir bahkan lebih iri. Namun, ketika semua orang saling mencari, selain rasa iri dan kekaguman, mereka tidak cemburu. Lagi pula, Harvey juga sepenuhnya menaklukkan mereka, bagaimana mungkin mereka masih cemburu? Setelah jeda, Tian Dao tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, karena kamu adalah murid dari seorang teman lama dan kita secara resmi bertemu untuk pertama kalinya, aku akan memberimu hadiah. Hadiah apa? Tanya Harvey. Dalam kebingungan. Berikamu palu. Tian Dao menjawab dengan serius. Harvey menggerakkan sudut mulutnya dan memberimu palu, apa maksudmu? Setelah itu, saya tidak tahu di mana Tian Dao mengeluarkan palu pendek emas seukuran telapak tangan dan menyerahkannya. Saya melihat beberapa prajerit pendek emas di tangan Anda seperti palu ini, dan palu pendek emas ini ditemukan ketika saya melewati kota kuno lowlan sekali. Namun, benda ini tidak hanya keras dan kebal terhadap air dan api, tidak ada gunanya bagiku. Tapi saya pikir benda ini tampaknya berguna bagi Anda, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Harvey mengambil palu pendek emas, melihatnya dengan cermat, dan tiba-tiba terkejut. Benar saja, palu pendek emas ini termasuk dalam jenis prajerit pendek yang sama dengan pedang pendek emas, pisau pendek, tombak pendek, dan tombak pendek di tangannya. Jika prajerit pendek emas ini benar-benar kunci enam pintu itu, maka saya telah mengumpulkan lima dari mereka sekarang. Sekarang, hanya satu langkah? Ketika saya berada di ruang kesadaran sebelumnya, pria misterius di balik gerbang batu slot pedang memberitahu saya. Selama keenam prajerit pendek emas dikumpulkan, banyak misteri dapat dipecahkan. Sekarang setelah pion pendek emas kelima diperoleh tanpa usaha apapun, Harvey sangat terkejut. Harvey menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas pemberian para senior, meskipun aku tidak tahu apa arti prajerit emas ini bagiku sekarang. Tapi karena prajerit emas ini dikumpulkan olehku, itu pasti bermakna. Tian Dao menganggup, dan kemudian berkata, Oke, ayo lakukan ini dulu, sampai jumpa lagi. Saya harap Anda memiliki peningkatan yang lebih besar. Pasti akan. Mata Harvey tegas. Dan dia menganggup. Tian Dao menatap Harvey lagi, tapi dia ragu-ragu. Namun, bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dengan sedikit cahaya di kakinya, tubuhnya naik langsung ke langit, berubah menjadi cahaya hitam, dan menghilang ke langit, hanya menyisakan kalimat yang menarik. Wah, bekerja keras, tantangan yang akan kamu hadapi di masa depan tidak kecil. Suara itu masih bergema di telinganya, tetapi Harvey tidak bisa mengerti apa yang dimaksud Tian Dao. Apa yang dimaksud dengan tantangan surga? Apakah itu pertempuran dengan kaisar kegelapan, atau yang lainnya? Harvey menggelengkan kepalanya dan menjadi tenang. Lakukan selangkah demi selangkah, tidak peduli tantangan apa yang ada di depan, langkah selanjutnya adalah Baru setelah Tian Dao pergi, semua orang yang hadir kembali sadar karena terkejut. Melihat kekacauan dan mayat di depan mereka, kepala dan tetua dari sekte besar yang hadir menghela nafas dalam-dalam. Gejolak ini telah menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Kekuatan utama sekte utama mereka hampir punah. Terutama Istana Suanf, sebagai medan perang utama, menderita kerugian yang lebih besar. Lusinan aula di seluruh puncak Suanf semuanya hancur. Jumlah korban hampir setengah dari jumlah total Istana Suanf. Namun, Ren Shuihan, sebagai tetua agung Istana Suanf, pemimpin dan tulang punggung berbagai sekte, merasa sangat tidak nyaman saat ini, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia melirik semua orang dan berkata dengan keras, semuanya, tolong dengarkan aku. Untuk sementara, semua orang yang hadir menoleh dan melihat ke atas. Ren Shuihan menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, semuanya, kekacauan ini akhirnya berakhir. Meskipun kekacauan ini telah membunuh dan melukai banyak orang di berbagai sekte kita, semua orang merasa sangat tidak nyaman, dan saya dapat memahaminya. Tapi untungnya, ini gejolak tidak melukai fondasi kita, yang beruntung dalam musibah. Oleh karena itu, kami berharap semua orang dapat menyimpan gejolak ini di hati mereka sebagai pelajaran, mengubahnya menjadi motivasi kita, dan melipatgandakan usaha kita di masa depan, tingkatkan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan cara ini, ketika ini terjadi lagi di masa depan, kita tidak akan dikendalikan oleh orang lain dan memiliki kemampuan untuk melindungi sekte kita sendiri. Penatuan benar, kita harus melipatgandakan upaya kita untuk meningkatkan diri kita sendiri. Masa depan, kita harus tumbuh dewasa sesegera mungkin, dan berhenti ditekan dan diganggu oleh orang lain. Penderitaan akan mengubah sekte besar kita dan membuat kita lebih kuat. Ren Shuihan melanjutkan, Tentu saja, kali ini, kita harus berterima kasih kepada tiga tetua bajian men. Justru karena mereka datang untuk membantu kita dapat mengulur waktu untuk kita dan mengurangi korban. Terima kasih, Penatua Chu. Terima kasih, Penatua Yun. Terima kasih, Penatua Jiang. Saya telah menyinggung Anda sekte bajian di masa lalu, dan saya benar-benar malu. Di masa depan, Anda sekte bajian akan menjadi sahabat saya dari sekte tanpa bayangan. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Dan para tetua sekte besar dia dan murid-muridnya semua berterima kasih kepada Chu Junyeo, Yun Fengyang, dan Jiang Shangyong. Ketiga Chu Junyeo juga menanggapi kerumunan satu demi satu, merasa dipenuhi dengan emosi di hati mereka. Mereka tahu bahwa jika bukan karena Tuan York, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menonjol dari pendekar pedang, dan mereka tidak akan berteman dengan sekte besar ini. Saya khawatir setelah pertempuran ini, para bajian men mereka juga akan kembali memasuki panggung dunia seni bela diri kuno dan dikenal oleh banyak orang. Pada saat itu, bajian men juga akan menarik banyak orang untuk bergabung, dan pengaruhnya akan meningkat. Bab 1159 Ini adalah kesempatan, kesempatan bagi bajian men untuk lepas landas. Oleh karena itu, Chu Junyeo dan mereka bertiga juga saling berterima kasih. Jika bukan karena Harvey, akan butuh waktu lama bagi bajian men untuk bangkit. Setelah itu, Ren Shuihan melanjutkan, Tentu saja, malam ini kita harus sangat berterima kasih kepada Tuan York dan saudara-saudaranya. Keterampilan luar biasa Tuan York tidak ada bandingannya di dunia. Kepala delapan sekte telah menghidupkan kembali. Mari kita berterima kasih kepada Tuan York. Tuan York, kami tidak dapat membalas kebaikan Anda. Anda dapat memberitahu saya, bahkan jika kita naik gunung pedang dan turun ke lautan api, kita tidak akan pernah menolak. Ren Shuihan memimpin dan membungkuk dalam-dalam ke arah Harvey, wajahnya penuh hormat. Hikingyao, Mei Lanying dan orang lain di Istana Swan membungkuk kepada Harvey dan Jianhen. Terima kasih, Tuan York. Semua sekte lain yang hadir juga membungkuk kepada Harvey untuk berterima kasih padanya. Pada saat ini, Harvey tidak diragukan lagi menjadi fokus semua orang dan dikagumi serta dipuja oleh semua orang yang hadir. Murid laki-laki yang hadir semuanya menganggap Harvey sebagai target pengejaran mereka. Mereka berharap suatu hari, mereka juga dapat mencapai ranah Harvey, mendominasi dan luar biasa. Adapun banyak murid muda yang hadir, Harvey mengagumi dan jatuh cinta padanya. Pria yang gigih, pahlawan yang hebat, wanita mana yang tidak akan mengaguminya. Terutama di dunia seni bela diri kuno ini di mana yang kuat dihormati. Jianhen, Crazy Blade, Chen Ruoyu dan Baili Longyuan juga merasa sangat bangga dan bangga. Ini adalah saudara mereka Harvey, baik dalam seni bela diri sekuler atau kuno, dia akan disembah oleh semua orang, dan dia adalah bintang yang paling bersinar. Melihat begitu banyak pria dan wanita tua membungkuk padanya, Harvey merasa sedikit malu. Harvey melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, mari kita semua bangun. Saya berteman dengan Swan Fgong, dan Anda dan Swan Fgong juga berteman, jadi itu teman kami. Harvey dapat membantu Anda semua. Ini juga suatu kehormatan. Saya harap Anda dapat terus berdiri bersama melalui suka dan duka di masa depan, bergerak maju bergandengan tangan, dan menjadi lebih kuat. Seperti yang dikatakan penatuaren, kita harus keras pada diri kita sendiri. Hanya ketika kita menjadi lebih kuat, kita tidak akan ditindas dan diganggu oleh orang lain. Kata yang bagus. Terima kasih Pak York atas ajaran Anda. Saya akan terus berjalan bersama dan mengatasi semua kesulitan. Semua orang menjawab, emosi mereka bersemangat, dan kabut di hati mereka berangsur-angsur hilang. Melihat adegan ini, para tetua Ren Shuihan, Hiki Nyao, dan Mei Lanying semuanya menunjukkan senyum puas. Pemuda ini tampaknya terlahir dengan daya tarik, pengaruh, dan karisma. Jika di zaman kuno, orang seperti itu akan menjadi kandidat terbaik untuk seorang raja. Karena itu, mereka tanpa syarat percaya bahwa masa depan pemuda ini tidak terbatas. Ren Shuihan tersenyum dan berkata kepada semua orang, Saya mengusulkan bahwa Anda semua akan disembuhkan di Istana Suan saya hari ini, dan tidak akan terlambat untuk pergi sampai luka Anda hampir sembuh. Oke, maka akan ada penatuala Ren. Saatnya bekerja. Semua orang yang hadir setia dan tidak munafik, sehingga mereka menyetujui usul ini. Setelah semua pengaturan pemakaman hampir selesai, langit menjadi putih. Setelah beberapa saat, cakrawala yang jauh diwarnai keemasan, dan matahari berangsur-angsur naik. Malam menghilang, fajar tiba, dan matahari pagi terbit, seperti kehidupan baru. Semua orang berdiri di puncak Swan Peak, memandangi langit di kejauhan, dan suasana hati mereka tiba-tiba menjadi lebih cerah. Harvey berdiri berdampingan dengan Ren Shuihan dan berkata sambil tersenyum, Penatua Ren, setelah kekacauan ini, saya khawatir akan ada perombakan besar di seluruh dunia seni bela diri kuno. Sekarang Wuhoumen dan Jiudingmen telah dipukul dengan keras, dan kekuatan keseluruhan mereka setidaknya 100%. Oleh karena itu, ini juga merupakan kesempatan bagi Istana Swanf untuk memasuki 8 sekte dalam satu gerakan. Penatua Ren, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Itu wajar. Ren Shuihan tersenyum ringan, saya tidak mengharapkannya. Suatu hari, Laoshen akan dapat melihat Istana Swanf mendapatkan kembali kejayaannya dengan matanya sendiri. Itu semua berkat Anda, Tuan York, dan Laoshen benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Penatua Ren, kamu di sini lagi. Harvey menyeringai. Sambil tersenyum, Tuan Istanamu semuanya adalah wanitaku. Kami adalah keluarga dan tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak akan membantu Istana Swanf, jadi siapa yang harus saya bantu? Lelaki tua dan pemuda itu saling berpandangan, lalu tersenyum bahagia. Bangunlah. Waktu berlalu, dan seminggu telah berlalu dalam sekejap mata. Selama minggu ini, Harvey, Jianhen, Guangdao, Chen Ruoyu, dan Baili Longyuan juga tinggal di Istana Swanf untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah seminggu penyembuhan, lima orang luka Harvey juga telah pulih, jadi mereka berencana untuk pergi. Pagi yang lain, pintu keluar Istana Swanf penuh dengan orang. Karena mereka mengetahui bahwa Harvey dan kelimanya akan pergi, semua orang datang untuk mengantar mereka pergi. Tuan York, apakah Anda pergi begitu cepat? Mengapa Anda tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Ren Shuihan menyarankan, Ya, Tuan York, mengapa Anda tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Lelaki tua itu juga ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang seni bela diri. Seorang tetua sekte juga tersenyum. Tinggal beberapa hari lagi, Tuan York, saya berencana mengundang Anda ke sekte Kianshan kami sebagai tamu. Ju Jing Sheng, kepala sekte Kianshan, berkata dengan antusias. Sekte tanpa bayangan kami juga dengan tulus mengundang Tuan York untuk duduk bersama kami. Ho Urui Feng, kepala sekte tanpa bayangan, juga berkata dengan cepat. Hei, hei, ini yang aku bawa dulu. Tuan York harus pergi ke Kinyangmen kami untuk duduk dulu. Kepala Kinyangmen juga bergegas. Untuk sementara, beberapa sekte lain juga berteriak, dan mereka semua ingin mengundang Harvey menjadi tamu. Semua orang awalnya berpikir bahwa Harvey hanya seorang seniman bela diri yang kuat, tetapi setelah bergaul dengannya selama seminggu, semua orang menyadari bahwa Harvey tidak hanya seorang seniman bela diri yang kuat. Tetapi juga bahwa keterampilan medis Harvey juga bagus, tidak ada yang perlu dikatakan, banyak dari mereka yang dirawat oleh Harvey. Oke. Bahkan Harvey memiliki pengenalan singkat ke bidang metafisika Feng Shui, pembentukan kimen, lima elemen dan delapan diagram. Karena itu, semua orang sekarang mencari kekaguman lima tubuh satu sama lain. Pemuda ini seperti ensiklopedia, dia sepertinya tahu segalanya. Harvey melihat semua orang sangat antusias, dia tersenyum malu-malu, dan berkata, semuanya, Anda telah datang ke Jepang untuk waktu yang lama, jangan terburu-buru. Ketika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan mengganggu Anda. Karena Tuan York berkata demikian, maka saya tidak sabar. Jika Anda punya waktu, Anda harus datang, Tuan York. Ya, Tuan York, Anda adalah teman kami yang paling berharga. Jika Anda datang, kami akan menyambutmu dengan hangat. Sangat tulus, tanpa ada maksud yang dibuat-buat. Harvey mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian berkata kepada Ren Shuihan, Penatua Ren, saya sangat senang menghabiskan seminggu dengan semua orang. Sebenarnya, saya juga ingin tinggal selama beberapa hari lagi. Namun, E. Arlene telah memanggil saya. Hari ini, bertanya kepada saya kapan saya akan kembali, dan mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk ditangani. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain kembali dulu. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan mengunjungi Anda ketika saya punya waktu. Tentu saja, jika Anda punya waktu, Anda juga bisa datang ke dunia sekuler untuk bermain dengan saya. Karena Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Tuan Yorg, maka saya tidak akan memaksa Anda untuk tinggal. Ren Shuihan mengangguk, lalu berkata, Tuan Yorg, hati-hati sepanjang jalan. Hati-hati. Yang lain juga bergegas ke Harvey dan mereka berlima menyerahkan. Semua orang berharga. Harvey juga membungkukan tangannya, dan kemudian mengambil tanda pedang dan empat orang, terbang dengan kuda mereka, dan meninggalkan wilayah Istana Swan. Bab 1160. Sekitar pukul setengah enam sore. Bandara Oros Hills. Lobby bandara masih bising dan bising, dengan penumpang yang datang dan pergi. Pada saat ini, di aula bandara, sekelompok besar orang berdiri. Memimpin tuduhan itu adalah dua wanita dan satu pria. Dua wanita, satu dewasa dan intelektual, yang lain bermartabat dan elegan. Kedua wanita ini tidak diragukan lagi adalah dewi-dewi, menarik perhatian banyak orang. Tentu saja, para pria di bandara hanya berani mengintip, tetapi mereka tidak berani memulai percakapan. Bagaimanapun, pria yang mengikuti kedua wanita itu tenang dan serius, dan tampak seperti kakak laki-laki. Dan sekelompok besar pria berpakaian hitam di belakang mereka, semuanya dengan temperamen dingin, jelas tidak mudah untuk dipusingkan. Oleh karena itu, kedua wanita itu adalah Emu Earlene dan Wenren Siwe, dan pria itu adalah Zhao Tianxun. Adapun kelompok pria berpakaian hitam di belakang mereka, mereka semua adalah elit dari kamar dagang lima naga. Namun, penumpang di bandara sangat penasaran, siapa yang menunggu sekelompok orang seperti itu, dan mereka telah menunggu begitu lama. Menunggu sepuluh menit lagi. Saya melihat lima pemuda keluar dari pintu keluar. Lima pemuda telah melakukan perjalanan sepanjang hari, dan akhirnya tiba di Auraus Hills Harve, Jianhen, Kuangdao, Chen Woyu, dan Bai Lilongyuan. Saat kelima pemuda ini berjalan ke lobi bandara, Emu Earlene, Wenren Siwe, Zhao Tianxun, dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan senyum di wajah mereka, dan mereka buru-buru menyapa mereka. Ketika para penumpang melihat ini, mereka semua sangat ingin tahu tentang siapa kelima pemuda ini, dan bagaimana bisa begitu banyak orang datang untuk menjemput mereka. Mungkinkah anak-anak dari keluarga besar di Auraus Hills gagal? Harve, Emu Earlene bergegas mendekat dan memeluk Harve dengan erat. Kalian akhirnya kembali. Aku khawatir setengah mati beberapa hari terakhir ini. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Emu Earlene menatap Harve dengan kesal, tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Harve menghangatkan hatinya, menepuk ringan punggung wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, Oke, Earlene, bukankah aku kembali dengan selamat? Selain itu, aku juga membawa Jianhen kembali dengan selamat sesuai permintaanmu. Kotor melepaskan Harve, memandang Jianhen, dan tersenyum lembut, senang bisa kembali. Jianhen tersenyum sedikit, dan menjawab, Terima kasih, kakak ipar. Jianhen akan tertawa juga? Sepertinya aku belum tidak melihat Jianhen untuk sementara waktu, dan Jianhen memang telah banyak berubah. Crazy Blade meraih bahu Jianhen dan berkata, Kakak ipar, izinkan saya memberitahu Anda, anak ini luar biasa sekarang, dia telah menjadi seorang tiran. Kepalanya Jianmen sekarang? Benarkah? Emu Earlene tampak terkejut, tidak buruk? Kaulah yang terlalu banyak bicara. Jianhen menatap mat sabar dengan marah. Ngomong-ngomong, Earlene, apakah Tuan Tang dan yang lainnya baik-baik saja? Tanya Harve. Tuan Tang, mereka baik-baik saja. Emu Earlene menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, Namun, Sekte Tang kali ini sangat menderita, dan banyak orang terbunuh dan terluka. Untungnya, fondasi Sekte Tang belum sepenuhnya pulih. Pendekar pedang itu melangkah untuk membantu. Bagus. Harve mengangguk dan berkata, Jika Tangmen membutuhkan bantuan, kita harus memberikan dukungan terbesar. Tentu saja aku tahu itu. Emu dianggih mengangguk, Saya telah mengirim orang untuk membantu Tuan Tang dan yang lainnya membangun kembali Sekte Tang akhir-akhir ini. Harve menyeringai, Masih Earlene yang menurutmu bijaksana. Emu Earlene berkata dengan sedih, Aku tidak ingin menjadi bijaksana. Ini tidak seperti seseorang yang menghilang di setiap kesempatan. Jika aku tidak menangani kekacauan ini, siapa lagi yang bisa kuandalkan? Untuk penampilan kecil dari kebencian wanita itu, jika bukan karena sejumlah besar orang di sini, Harve ingin memeluk wanita itu dan menciumnya beberapa kali. Apakah ayahku dan yang lainnya baik-baik saja? Harve bertanya dengan cepat. Emu Earlene menjawab, Paman York dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi banyak penjaga York telah meninggal. Paman York dan yang lainnya sangat mengkhawatirkanmu, dan mereka telah menelepon untuk menanyakan situasimu akhir-akhir ini. Kamu akan punya waktu untuk kembali ke Paman York nanti. Panggilan telepon Oke Harve mengangguk dan menatap Wenren Siwe lagi. Sejak tadi, Wenren Siwe telah berdiri diam di samping, tanpa berbicara, hanya menatap pria itu dengan lembut. Di depan Emu Earlene, Harve tidak ingin terlalu dekat dengan Wenren Siwe, tetapi bertanya, Siwe, Pak Tua Wenren, apakah mereka baik-baik saja? Wenren Siwe menjawab, Kakekku, mereka baik-baik saja, ini berkat bantuan Istana Suanf, Tai Imen, Pavilion Huoyun, dan Pemegang Pedang. Semuanya baik-baik saja. Harve menghilang nafas lega, dan batu di hatinya jatuh ke tanah. Oke, jangan bicara di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicara di jalan, kata Emu Earlene. Oke. Harve mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, Harve dan rombongannya meninggalkan bandara dan pergi ke Klub Hinia. Dalam perjalanan ke Klub Hinia, Harve menelpon Yortian Kuo dan melaporkan bahwa dia aman. Setelah telepon Harve berakhir, Zhao Tianxun berkata, Saudara Harve, kamar dagang bergerigi mengirim undangan dua hari yang lalu. Undangan? Harve tercengang, apakah ada yang salah dengan kamar dagang bergerigi? Zhao. Tianxun menjawab, dikatakan bahwa Tuan Harimau akan turun tahta, jadi dia secara khusus mengadakan upacara turun tahta. Perdagangan tidak hanya mengundang kami, tetapi juga mengundang kami. Saya telah mengundang orang-orang paling bergensi dari seluruh Tiongkok untuk berpartisipasi. Saudara Liu memberitahu saya tentang ini ketika saya berada di Jinling beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak menyangka hari ini datang begitu cepat. Harve mengangguk tiba-tiba, dan kemudian bertanya, hari itu, kapan itu, dan di mana lokasinya? Waktunya besok, dan lokasinya di Ninghai Meye Paradise, Zhao Tianxun menjawab, oke, kalau begitu kita akan pergi ke Ninghai besok. Harve mengangguk setuju, lalu berkata, ingatlah untuk menyiapkan hadiah besar untuk Lord Tiger, lagi pula, ketika klub Hinya kami, Lord Tiger membuat masalah besar, kita tidak bisa terlalu pelit. Jangan khawatir, Saudara Harve, saya telah mengatur semua ini. Jawab Zhao Tianxun. Harve berkata, ya, Tianxun, setelah Raja Harimau turun tahta, kepada siapa Anda akan menyerahkan posisi ketua? Zhao Tianxun menjawab, Kuan Harimau bermaksud untuk memberikan posisi itu kepada kakak Jiang, kakak Jiang. Dia adalah orang pertama yang mengikuti Huye, dan dia selalu setia kepada Huye dan kamar dagang bergerigi. Selain itu, Saudara Jiang stabil, benar, dan dihormati, dan telah diakui oleh banyak saudara dari kamar bergerigi perdagangan. Sebagai ketua, seharusnya tidak ada banyak saudara. Orang-orang menentangnya. Kakak Jiang di mulutnya adalah Jiang Chao, veteran kamar dagang bergerigi. Adapun Jiang Chao, Harfe secara alami berurusan dengan Jiang Chao beberapa kali, dan kesannya tentang Jiang Chao juga sangat baik. Harfe berkata, jika saudara Jiang adalah presiden kamar dagang bergerigi, itu akan lebih baik. Namun, saya khawatir tentang perubahan turun tahta besok dan upacara serah terima presiden. Variable? Zhao Tianxun mengerutkan kening, Saudara Harfe, apa artinya ini? Apakah ada orang yang menolak untuk menerimanya? Belum lama ini, ketika saya pergi ke Jinling, Saudara Liu memberitahu saya bahwa Raja Harimau akan turun tahta, begitu banyak orang yang ingin bergerak. Selain itu, beberapa orang telah berkolusi dengan kamar dagang bintang tujuh di negara kimchi, dan tampaknya mereka ingin membuat langkah besar. Wajah Harfe sedikit tenggelam, dan melanjutkan, sebagai raksasa di bagian utara Shenzhou, kamar dagang bergerigi memiliki pengaruh. Kekuatannya cukup besar, dan saya khawatir banyak orang ingin mengambil posisi presiden. Lagi pula, selama Anda mengambil posisi presiden kamar dagang bergerigi, Anda akan memiliki status, kekuasaan, dan kekayaan tertinggi. Setiap orang memiliki ambisi dan memiliki orang-orang yang tidak memiliki kekuatan tidak berani mengungkapkan ambisi mereka. Tetapi, begitu mereka memiliki kekuatan, mereka akan temukan cara untuk mencapai ambisi mereka. Ada banyak presiden cabang dari kamar dagang bergerigi. Benarkah tidak ada presiden yang ingin menjadi presiden? Jawabannya tentu saja tidak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.